KPU Kota Waringin Timur melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan surat suara di tingkat kebupaten pada minggu 25 Februari 2024. Adapun hari itu adalah hari kedua rekapitulasi, yakni sebelumnya KPU Kotim telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pejamatan Mentayah Hilir Utara dan Teluk Sampit. Komisioner KPU Kotim Bidang Hukum dan Pengawasan, yakni FND, mengatakan bahwa rekapitulasi hari kedua itu dimulai sejak pagi sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan telah menyelesaikan rekapitulasi surat suara Kejamatan Mentayah Hilir Selatan, Pulau Hanau dan Kota Besi sebelum dijeda hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Ahmad Supriandi, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila, selamat siang rekan-rekan di studio dan juga tribuners dimanapun Anda berada. Betul KPU Kotim atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Orangin Timur melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten pada hari kedua, yakni Minggu 25 Februari 2024. Pada hari kedua ini, KPU Kotim menyelesaikan rekapitulasi di Kecamatan Mentayah Hilir Selatan dan Mentayah Hilir Selatan, Pulau Hanau dan juga Kota Besi. Kemudian dilanjutkan kembali setelah jedas pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pada saat dilanjutkan itu, rekapitulasi dilanjutkan pada Kecamatan Telawang dan rekapitulasi di Kecamatan Telawang tersebut tidak sampai selesai karena ada beberapa dinamika forum yang membuat jalannya rekapitulasi ini tidak berjalan cukup lambat begitu. Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Kota Orangin Timur bidang hukum dan pengawasan FND mengatakan tidak seperti hari pertama, pada hari kedua ini tidak mengalami kendala berarti karena si rekap yang digunakan untuk sebagai acuan untuk rekapitulasi suara ini tidak mengalami kendala. sehingga saat ini pada hari ketiga KPU KOTI masih melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Telawang dan akan berlanjut siang ini di Kecamatan Seranau. Kecamatan Telawang baru selesai tadi pagi ini walaupun masih sudah dilaksanakan sejak tadi malam namun baru selesai pada siang ini. Seperti diketahui, KPU di tingkat Kabupaten diberikan waktu hingga Maret 2024 untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang sudah dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Sebelumnya, Ketua KPU KOTI Muhammad Rifqi mengatakan pihaknya akan berusaha untuk menyelesaikan rekapitulasi sebelum tengah waktu yang ditentukan. Baik, Adila, itu yang bisa saya laporkan saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas.